Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Ali Mestika Sari kali ini saya akan unboxing dan sedikit review untuk webcam Logitech C525 ini masih baru masih belum dibuka dan di notebook yang tampak belakang disitu juga diberikan tipe yang lain yang tipe C yang lain tipe 900an dan disitu yang full HD dan di ini tipe yang C525 kalau teman-teman disini kalau lihat bisa dilihat kalau disitu ada widescreen HD like dan juga disini untuk recordingnya untuk micnya bagus di tampak samping disitu dilihatkan bahwa disini bisa memutar 360 derajat kita langsung buka saja biar nanti teman-teman bisa tahu untuk kondisi unitnya seperti apa teman-teman kalau beli ini teman-teman ini harga kisarannya sekitar 900 sampai 1 juta setengah 1 juta set seratusan lah kalau teman-teman lihat di online itu ini uniknya seperti ini teman-teman dan ini 720p jadi kalau untuk HD Capture nya itu 1280x720 dan ini saya coba lihat lagi dapat apa saja ini ada cara untuk pemasangan yang sangat simpel sekali teman-teman semuanya jadi di dalamnya sudah ada yang lain hanya ini aja kosong ini kalau untuk video call itu sudah bagus sekali dan ini panjang ini sekisaran 2 meteran ini kayaknya nah dari jadi nanti bisa buat teman-teman biasanya kalau tambahkan tripod dan ini juga ada autofocusnya ada micnya ini diatasnya yang sebelumnya pernah saya review ya itu yang B525 nah ini caranya untuk teman-teman kalau mau diputar 360 derajat ini akan saya lepas plastiknya terlebih dahulu dan nanti kalau seandainya pemasangan di monitor ini ada penjapitnya di belakang seperti ini oke setelah ini akan saya pasang dulu menggunakan mini PC pakai USB ya ini akan saya tancapkan di USB nya seperti ini dan kelebihan dari sini adalah nanti adalah plug and play dan ini saya buka seperti ini dan ditaruh di monitor dia akan menjapit teman-teman semuanya seperti ini dan nanti kita akan lihat tampilannya nah kalau dilihat hasilnya seperti ini jadi cerah banget ini 720 teman-teman kalau teman-teman gunakan ini perbedaannya dengan tipe yang lama ini lebih jernih dan autofocusnya juga lebih cepat ini untuk yang B525 sudah diskontinue dan gantinya ini memang harganya cukup mahal cuma kualitas gambarnya itu lebih bagus nanti teman-teman bisa aktifkan beberapa fitur di dalamnya dan untuk kamera dan video hasilnya juga cukup lumayan bagus lebih smooth ini oke teman-teman semuanya ini hasilnya seperti ini ya ini akan saya tutup dan tampak lebih dekatnya seperti ini semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih